Halo bos selamat sore bos jumpa kembali dengan Jumir Channel hari ini kita sedang ada kasus yaitu kenapa indikator pengisian aki itu tidak menyala sekarang kita coba test ya ini harusnya pada saat kita kunci kontak di on kan harusnya gambar aki di sini nyala begitu kita hidupkan harusnya gambar aki dan olipun harusnya mati Nah yang jadi pertanyaan gambar aki ini tidak menyala itu kenapa terus sistem pengisiannya itu berfungsi atau enggak nah yang yang dikhawatirkan kan pada saat kejadian seperti ini ternyata pengisian akhirnya tidak nyala atau tidak berfungsi Nah itu yang cuma akan menyebabkan nanti akan mogok bukan kita kerepotan pada saat jalan Oke sekarang kita akan coba cek sistem pengisiannya ya cara ngetes pengisiannya dia berjalan atau enggak Oke kita akan coba ke bawah kita tes pengisiannya normal atau tidak ya Oke bos kita lanjut sekarang kita coba tes pengisiannya ya jadi itu kan tadi di atas indikator pengisian itu tidak berfungsi ya Nah kita cek walaupun dia indikator akhirnya tidak menyala ini sebenarnya sistem pengisiannya masih berfungsi di atas indikator kita setel di angka 200 ya selektornya taruh di angka 200 karena ini 24 kalau tadinya di angka 200 ya Nah kemudian rom yang hitam ini yang negatif ini kita taruh di mak di body body yang positifnya kita taruh di positif ini ini kita tempelin kemudian kita lihat berapa pengisiannya bentar oke ternyata normal ya dia pengisiannya 28,5 volt jadi pada kasus ini walaupun indikator pengisiannya di atas tidak menyala tetapi sistem pengisian ini masih berfungsi Nah kalau melihat seperti ini berarti kan ada penyebabnya apa bisa jadi kemungkinan kabel dari Hai eh terminal L terminal lampu yang disini ada yang putus atau ada permasalahan di lampu LED nya yang ada di Hai panel speedometer dia putus Hai jadi walaupun ini indikator akhirnya tidak berfungsi tetapi nyatanya untuk kasus yang sekarang ini pengisian itu normal tetapi kita akan khawatir sebenarnya ini nyala atau tidak nah nanti pada konten berikutnya kita akan coba cari Hai penyebabnya dari mana Hai jadi ini karena sudah mau berangkat ya sudah mau berangkat ini mobilnya yang pes yang penting untuk memastikan bahwa mobil ini masih aman untuk dioperasikan hanya saja indikatornya yang tidak berfungsi Oke bosku mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya jadi pas ketemu kasus seperti ini kalau kita udah yakin ternyata pengisiannya itu normal jadi untuk sementara kita masih tidak was-was tetapi nanti pada saat kita waktunya udah ada harus kita tetap cari penyebabnya kenapa kalaupun tidak bisa ketemu kita bisa tambahkan kabel ke atas dari sini kita cari nih terminal L nya kita pasang lampu diatas kemudian satu kaki lagi kita kasih masa agar ketahuan walaupun pakai lampu terpisah oke bosku sementara ini aja dulu ya karena dikejar udah mau muat ini pakai bosku Terima kasih ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya sampai jumpa kembali di konten berikutnya wassalam